Temuan 15 Pucuk Senjata Asal belasan senpi yang diduga ilegal itu Mengunggah tangkapan layar headline media Daring bertajuk polisi dalam ditemuan belasan senpi oleh tim KPK saat penggeledahan rumah Dito Mahendra Nikita Mirzani kembali bernyanyi seraya menyenggol Kapoli Bintang film Nenek Gayu meminta Polisi segera menangkap Dito Mahendra Sebagai antisipasi pencegahan agar yang bersangkutan tak melarikan diri ke luar negeri atau mangkir dari pemeriksaan Sebaiknya POLRI segera menjelaskan temuan 15 senjata di kediaman Dito Mahendra Masalah asal-usul dari mana senjata apakah saudara Dito Mahendra Gak ditangkap dulu agar tidak melarikan diri dari republik ini? Cuitnya Perlakuan hukum jangan tebang pilih Orang yang tertangkap memiliki satu senjata saja langsung ditangkap Impal Nikita Mirzani lewat akun Instagram terverifikasinya Selasa 21 Maret 2023 Bintang sinetron jodoh wasiat Bapak juga mengapresiasi Kapolri Ristiosigit Prabowo yang tengah bersih-bersih Institusi untuk memperbaiki citra kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat Pak Kapolri semangat bersih-bersih Sapu kotoran di dalam institusi saja Sapu juga mereka yang memberi kotoran ke dalam institusi Bapak Termasuk Dito Mahendra ini Ia menambahkan Nikita Mirzani sadar betul Ada banyak pertanyaan yang mengambang di benak publik Benarkah 15 senpi itu milik Dito Mahendra? Ataukah ada pihak yang titip senpi kepada Dito? Jika ya, untuk apa senjata sebanyak itu? Pertanyaan semua masyarakat siapa yang terlibat dalam kepemikiran senjata Dito Mahendra pun harus diumumkan Sehat-sehat Bapak Sigit Nikita Mirzani mengakhiri